Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 definisinya, suara yang mencakup di dalamnya sebagian huruf hijaiya, itu namanya lafdun, paham ya? jadi nanti akan dibeli sebutkan juga antum hafal, antum ulang-ulang mengenai definisi lafdun, sebagaimana kita lewati dalam jurumnya, mutamimah ya kan, al-kalam huwa al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu bil-wada'i, al-lafdu, al-sautu al-mushtaminu ala ba'dil urufi al-hijaiya, suara yang mencakup di dalamnya sebagian huruf hijaiya, maksudnya itu ya itu namanya lafad mufidun, kalau mufid ma'ruf ma'afada fa'idatan tamatan biha'ith na'am barakallahu fikum, yahsunus suqut al-mutakalim alaih, nah artinya apa? sebuah kalam, itu dikatakan mufid mana kalam memberikan fa'idah yang sempurna dari sisi, orang yang bicara itu diamnya dianggap bagus, maksudnya bagaimana? tidak perlu pembicaraan setelahnya lagi, nah itu namanya kalam dikatakan mufid, seperti ja'azzaidun, mufidun ja'azzaidun, zat telah datang, orang paham, tapi kalau antum melafadkan idha ja'azzaidun apabila zat datang, terus antum diam nah, diamnya antum ini, diamnya mutakalim, tidak dianggap bagus, karena orang si pendengar tadi itu masih bertanya lagi ada apa? ma'um? itu maksudnya, jadi dianggap bagus mana kalam, sudah tidak ada pertanyaan yang ditimbulkan setelah ucapan tersebut ma'um? na'am barakallahu fikum, seperti itu kita lihat berikutnya maka aku menyebutkan kalam itu adalah sebuah ungkapan tentang lafad yang memberikan apa? faedah, nah, definisi yang paling bagus ya, yang didefinisikan oleh siapa? al-imam ibn jurum, ibn ajurum rahmatullah alaih, abu abdillah muhammad bin muhammad bin dawud as'un haji na'am al-lafdu al-mufidu al- barakallahu fikum al-kalamu wal-lafdu al-murakab bil-mufidu bil-wadu'i, itu na'am ada pun kalam serah bahasa apa? kemarin notkun na'am, notkun mufimun sebagaimana yang disebutkan oleh ibn al-faris dalam mu'jamakai silughah jadi notkun mufimun mau tidak mau, kalam serah bahasa pun harus diucapkan yang bisa memberikan pemahaman jadi kalau orang kok katanya berbicara, berkalam dengan hati tidak diterima na'am, wa'ala'afi'ikum kata mereka, mereka berdalakan dengan apa? innal kalama, lafil fu'adi wa'innama ju'ila al-lisani na'am, dalilah itu ya na'am, wa'ala'afi'ikum jadi kalam itu adalah dalam hati ini katanya kemudian dijadikan nilisan itu sebagai dalil dari kalam tersebut kita katakan kalam itu bukan kalam nafsani ya bukan kalam nafsani, masih bukan kalam dalam hati kalam itu harus di notkun harus diucapkan notkun mufimun ucapan yang bisa memberikan pemahaman baik berbahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun kalam secara apa? secara bahasa ma'am jadi al-kalamuluh watan notkun mufimun na'am karena sebagian mereka mendefinisikan kalam secara bahasa apa? cuma ibarah ibarah, sebuah ungkapan tentang apa? na'am barakallahu fikum sebuah ungkapan tentang sesuatu yang ada di dalam na'am hati manusia jadi itu kalam katanya kita katakan belum kalam kalau belum terucapkan seperti itu kita lihat berikutnya yang kami inginkan dengan lafad adalah as-sawtal mustamila ala ba'dil hurufi ala hija'iyah maksudnya maksudnya adalah suara yang mencakup na'am sebagian huruf hija'iyah ingat-ingat ya suara yang mencakup sebagian huruf hija'iyah na'am barakallahu fikum sebagian huruf hija'iyah atau sesuatu yang kekuatannya seperti huruf hija'iyah paham ya? maksudnya apa? maksudnya itu dia na'am sebuah kata tapi terkandung di dalamnya itu kekuatan huruf hija'iyah ada yang terkandung di dalamnya huruf hija'iyah seperti itu nanti akan kita lihat apa maksudnya disini na'am ma'fum sya'ala ya seperti rojulun, kolamun itu kan ada huruf hija'iyahnya itu nah itu namanya lafad namanya saud paham ya? lafad jadi lafad itu harus disuarakan na'am karena apa? disebutkan disini as-sawtal mustamil ala ba'dil hurufi hija'iyah suara yang mencakup padanya sebagian huruf hija'iyah atau mencakup ma'huwafi kuwati dhalik mencakup apa? na'am barakallahu fi'ikum huruf yang kekuatannya seperti itu na'am ya barakallahu fi'ikum nanti masuk disini maksudnya adalah domir kata ganti fal'awal nahmu rojulin wa farasin sekarang rojulin farasin lafad atau bukan? lafad terkandung di dalamnya sebagian huruf hija'iyah ar-ra wajim waljim wal-lam pada rojulin al-faras al-fa wal-ra'wasin wasani yang kedua yang kekuatannya seperti itu seperti na'am seakan-akan apa barakallahu fi'ikum seperti kekuatannya huruf hija'iyah kathomil mustatir seperti domir mustatir domir yang tersembunyi yang disembunyikan na'am karena domir mustatir bukan huruf kan? apa? isim kan? na'am isim tapi kekuatannya seperti huruf karena mau tidak mau isim tersebut terkandung huruf juga seperti contohnya idrib idhab itu di dalamnya apa? disembunyikan di dalamnya itu dengan ucapanmu antah idrib antah idhab antah nah seperti itu jadi ini tetap kawul juga tetap apa-apa? tetap kalam juga disini nah walaupun istilahnya apa? istilahnya nah dia pakai fi'il pun tidak masalah cuma disini terkandung di dalamnya kekuatannya seperti kekuatan huruf hija'iyah karena ada antara di itu na'am kalau disitu sebutkan syekh abu binal hafizhullah ta'ala catatan kagian nomor 4 itu fa'innahu la'i sabih harfin karena domir mustatir itu bukan huruf wala sawd bukan mula sawd juga karena tidak tersuarakan kan? idhab takdirnya anta ijlis takdirnya apa? anta paham maksudnya itu ya? mustatir apa? wujuban walam nyudha'lahulafdun dan tidak direptakan lahat disitu juga karena antum cukup ngomong idrib ya enggak? nyuruh orang memukul idrib nyuruh orang pergi idhab enggak perlu antum tambahkan idhab anta maafum ya? cuma di dalam idhab sama idrib itu ada domir mustatir enggak? wujuban takdiru anta nah itu nah mengatakan beliau walam nyudha'lahulafdun gak direptakan bandanya lafat juga wa innama abbaru anhu bisti'aratin lafdin al-munfasil lahu nah hanya saja mereka mengungkapkan tentang domir atau isim tersebut dengan menggunakan apa? dengan meminjam lafat yang terpisah adanya maksudnya maksudnya demfasil terpisah di dalamnya ajrawu alaihi ahkamu lafdi kal istinad ilaih mereka memperlakukan hukum-hukum lafat seperti pembahasan masalah al-istinad ilaih istinad ilaih ma'aruf ya istinad ilaih itu sesuatu yang disandarkan padanya yang sebagai tanda isim yang paling bermanfaat dan paling utama adalah al-istinad ilaih atau al-hadithu anhu na'am seperti itu kita lihat berikutnya wa na'ni bil-mufid yang kami inginkan dengan mufid mayasihul iktifa' bihi yaitu sebuah kalam yang dibenarkan merasa cukup atau merasa tercukupkan dengannya maksudnya apa? gak butuh kalam lagi setelahnya karena mufid itu karena sudah cukup dengan kalam tersebut maaf ya karena sudah cukup dengan kalam tersebut gak perlu kalam tambahan lagi gak timbul pertanyaan lagi nahhu fa nahhu qawma zayidun kalamun qawma zayidun kalam li'annahu kenapa dikatakan kalam? li'annahu dikarenakan lafdun yasihul iktifa' bihi karena qawma zayidun itu adalah lafd yang apa? yang mencukupkan dengannya sudah dianggap benar karena gak tanya lagi qawma zayidun zayid telah berdiri cukup gak? cukup berbeda kalau antum ngomong idha ja'a zayidun apabila zayid datang cukup gak gitu? diam gak cukup jelaskan idha ja'a zayidun dha'aba muhammadun misalkan apabila zayid datang muhammad pun akan na'am pergi atau seperti itu na'am dan contohnya lafd al-teman zayidin itu bukan kalam karena zayidun kurang kenapa? zayidun li'annahu lafdun la yasihul iktifa' bihi karena dia itu lafd yang mencukupkan dengannya gak dibenarkan apa maksudnya ya? nah lafd yang kalau kita mencukupkan dengan zayidun itu gak dibenarkan butuh apa? butuh khobar kalau zayidun gitu aja zayidun ko'imun atau zayidun wakifun paham itu ya? atau jalison na'am butuh tambahan lagi wa'idha katabta zayidun ko'imun masalan falaysa bikalamin nah ini perhatikan berapa ini? kalau cuman kamu nulis namanya kitabah namanya ya na'am barakallahu fikum wa'idha katabta zayidun ko'imun masalan sebagai contoh zayidun ko'imun tapi nulis ya maka ini bukan kalam kalau cuman tulisan zayidun ko'imun ditulis gitu gak diucapkan bukan kalam ya karena kalam harus apa? as-saud al-labdu al-murakkabu al-mufid bul-wad'i saud adalah suaranya li'anahu dikarenakan wain sahal iktifa' mihi walaupun dibenarkan merasa cukup atau mencukupkan dengan lafad tulisan zayidun ko'imun dengan tulisan zayidun ko'imun cukup lakinna hu laysa bilafdhin tapi bukan lafad karena gak disuarakan berarti untuk ucapan al-galam secara bahasa tadi apa? nutkun mu'fimun mengeluarkan apa? mengeluarkan al-kitabah isyarah jadi al-kitabah tulisan sama isyarah itu bukan kalam cuman fiha ma'na kalam di dalamnya mengandung makna kalam misalkan ada orang berdiri yang bilang ini ya aki maksudnya mengisyarat untuk apa? untuk duduk nah ini isyarat ini bukan kalam cuman di dalamnya mengandung makna kalam atau tulisan ya aki ditulisannya tulisannya ijlis nyuruh untuk apa? duduk tapi dengan isyarat dengan apa? dengan tulisan tadi nah tulisan tersebut al-kitabah itu bukan kalam tapi apa? na'barakallahu fikum fiha ma'na kalam apa maksudnya? ya na'am jadi kalau itu menulisan isyarat itu bukan kalam seradatnya tapi di dalamnya mengandung makna kalam seperti itu pula apabila engkau mengisyaratkan kepada salah seorang untuk berdiri atau duduk na'am falaysa bi kalam bukan kalam karena isyaratnya na'am li'anahu la'isa bi'lafdin karena isyarat tersebut bukan al-lafad intinya kesimpulannya kalam itu na'am biar tambah jelas lagi sebagaimana definisi kita lewati semuanya pada jurumiyah pada mutamimah itu nah al-kalam huwa lafdul murakabul mufidu bil wadu'i nah lafad itu perlu dipahami baik-baik lafad itu tapi apa tadi maknanya as-sautu al-mustaminu ala ba'dil huruf il-ja'iyyah suara ini loh paling pentingnya suara yang mencakup padanya sebagian huruf di-ja'iyyah jadi kalam secara bahasa pun nutkun mufimun nutkun diucapkan makam ya jadi kalau untuk isyarat sama kitabah tulisan ini bukan kalam cuma fiha makna kalam makam insyaAllah ya na'am barakallah fiha seperti itu makam insyaAllah ayo na'am ada isyakal atau tidak masalah ini masalah kalam ini hmm ada pertanyaan di kalam secara bahasa apa tadi nutkun mufimun dinamakan kalam menurut bahasa apapun kalam karena intinya ucapan yang bisa memberikan pemahaman itu loh antum sekarang bicara dengan bahasa indonesia saling paham gak paham ini namanya kalam bukan kalam secara bahasa ada pun kalam secara istilah harus terkumpul padanya empat perkara ayyakuna lafdan wa ayyakuna muragkaban wa ayyakuna mufidan wa ayyakuna namawdu'an biwad'il a'rab paham itu ya nah jadi syaratnya empat syarat tadi itu terpenuhi harus kalau kalam menurut ahlun nahwi atau istilah makam insyaAllah ya jadi kalau ada orang duduk kamu berdiri kamu kalam bukan menurut ahlu istilah menurut ahlu istilah menurut ahlu ahlu nahwi kalam bukan bukan karena gak bahasa Arab ingat-ingat menurut ahlu nahwi kalam itu harus berbahasa Arab maud'u'an bilafdil a'rabi diletakkan dengan bahasa Arab ingat-ingat itu ya tapi kalau kalam secara bahasa naam kalam secara bahasa mau bahasa apa saja yang penting orang paham itu kalam paham ya misalnya ada orang ngomong what is your name misalkan kalam bukan secara bahasa kalam bukan kalau orang paham eh kalam nah siapa namamu misalkan ya seperti itu yang jelas kalam itu terbagi menjadi dua misalnya makna makna lughawi makna istilah makna lughawi nutkun mufhimun intinya ucapan yang orang itu paham dengan ucapan tersebut nah itu kalam secara bahasa adegan kalam secara istilah harus terpenuhi padanya apa harus terkumpul padanya empat perkara pertama ayyakuna lafdhan lafad sudah kita lewati pertama lafad suara yang mencakup padanya sebagai nuruf hija'iyah syarat yang kedua ayyakuna murakkaban maksudnya apa yaitu syaratnya harus tersusun padanya dua kata atau lebih zaidun koimun zaidun koimun abuhu maksudnya itu ya kemudian ketiga ayyakuna mufidan maksudnya apa maafada fa'idatan tamatan na'am barakallahu fikum yaitu kalam sesuatu yang membuat memberikan sebuah fa'id secara sempurna dari sisi si pendengar itu gak menunggu ucapan lain lagi setelah ucapan tersebut itu dikatakan kemudian yang keempat adalah ayyakuna maudu'an bilafadil arabi syaratnya harus diletakkan dengan bahasa arab jadi kalau bahasa indonesia bahasa inggris bukan kalah menurut ahlun nahwi atau menurut istilah maafum soalanya nah subhanahu alhamdulillah ilaha ilaha astagfirullah alhamdulillah rabbil alameen